Intro Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menyederhanakan bentuk pangkat Oke simak video selengkapnya ya Nomor 1 ya Bentuk sederhana dari 3 pangkat min 1 A pangkat 4 B pangkat min 3 per 6 pangkat min 1 A pangkat 2 B pangkat min 1 C pangkat min 2 Kemudian di luarnya dipangkatin lagi min 2 Oke ini sebenarnya tinggal kita kali aja 3 pangkatnya kita kali tuh Min 1 dikali min 2 min kali min plus berarti 1 kali 2 2 A 4 dikali min 2 4 dikali min 2 min 8 B nya min 3 dikali min 2 min kali min plus 3 kali 2 6 Oke kemudian yang bawahnya 6 Min 1 dikali min 2 2 Oke A nya 2 kali min 2 min 4 B nya min 1 kali min 2 2 2 Oke kita kasih biar panjang sedikit C nya min 2 kali min 2 4 Oke Udah selesai? Belum 3 dikwadratkan 3 kali 3 9 A pangkat min 8 B pangkat 6 Per 6 dikwadratkan 36 A pangkat min 4 B pangkat 2 C pangkat 4 Sampai sini ngerti? Karena kita disuruh menyederhanakan Maka kita buat sesederhana mungkin Oke kita sederhanakan lagi Karena ini masih bisa disederhanain 9 sama 36 kita sederhanain Kita kecilin Dibagi 9 bisa ya? 9 bagi 9 1 36 dibagi 9 4 Oke gitu Nah yang A nya ini Kita kurang min 8 Kan kalau dibagi pangkatnya dikurang Min 8 dikurang Min 4 Gitu Yang B nya Yang B nya 6 dikurang 2 Oke Yang C nya Yang C nya gak ada Dikasih 1 aja atas ya Karena disini gak ada angka Dikasih aja 1 ya 1 bawahnya C pangkat 4 Gitu Ntar jadi hasilnya gampang kok Oke 1 ini kita abaikan dulu 1 ini kita abaikan Kita hitung A nya dulu A Min 8 Min ketemu min Plus ya Min ketemu min Plus Min 8 tambah 4 Min 4 B nya 6 dikurang 2 6 dikurang 2 4 Per Satunya kita abaikan Berarti di bawah tinggal 4 Sama C pangkat 4 Gitu Oke Apakah ini sudah selesai? Sebenarnya sih sudah selesai Ya sudah selesai Cuman biar lebih enak dilihatnya Biar lebih enak dilihatnya Yang pangkatnya negatif Kita taruhnya di bawah B pangkat 4 Di atas Yang negatif kita taruhnya di bawah Berarti 4 Tapi sebelum C itu hurufnya huruf A dulu A pangkat 4 C pangkat 4 Gitu Ngerti gak nih sampai sini? Mudah-mudahan ngerti ya Soal yang nomor 2 juga sama 8 tinggal kita kuadratin 8 dikuadratin 64 ya Langsung aja ya A nya langsung dikali pangkatnya tuh Min 5 dikali 2 Min 10 B nya 3 kali 2 6 C nya Min 2 kali 2 Min 4 Gitu Per 2 nya dikuadratin 2 dikuadratin 4 ya A nya dikali pangkatnya 2 dikali 2 4 B nya Min 4 kali 2 Min 8 C nya 5 kali 2 10 Gitu ya Karena ini kebetulan bisa dibagi Tinggal kita bagi 64 dibagi 4 Bisa tuh 64 dibagi 4 Ternyata 16 A nya Kita kurangin karena dia Kalau dibagi pangkatnya dikurang Min 10 Dikurang 4 B nya juga sama B nya 6 Dikurang min 8 6 dikurang min 8 Gitu C nya juga sama Min 4 Dikurang 10 Min 4 Dikurang 10 Oke Tinggal kita hitung nih Oke 16 nya biarin A nya Utang 10 Utang lagi 4 Utangnya jadi 14 Gitu B nya Min ketemu min Jadi plus nih nanti Min ketemu min Jadi plus 6 tambah 8 14 C nya Utang 4 Utang lagi 10 Min 4 Min 10 Min 14 14 Tadi saya bilang Apa di soal nomor 1 Kalau ada min Taruhnya di bawah Kayak ini nih tuh tadi Kalau ada min Taruhnya di bawah Udah gak min lagi ntar dia Berarti yang positif tuh Taruhnya di atas Nah 16 positif Taruh di atas B nya nih positif Taruh di atas Gitu ya Nah yang di bawah itu Yang negatif negatif Tapi kalau udah ditaruh di bawah Dia udah gak Negatif lagi Gitu Selesai kan Nah jadi gitu Cara menyederhanakan Bentuk pangkat Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax